Lantaran antrean di stasiun Bogor mebeludak, ratusan pekerja di Jakarta menyerbu bus gratis. Petugas pun kewalahan mengatur penumpang yang akhirnya berdesak-desakan dalam bus. Ratusan pekerja yang hendak ke Jakarta Senin pagi menyerbu bus gratis karena panjangnya antrean kereta di stasiun Bogor. Namun karena pergantian bus terlalu lama, mereka berebut dan berdesakan. Petugas sempat kewalahan mengatur antrean penumpang yang berdesakan di bus gratis. Pihak BPTJ kali ini mengerahkan sebanyak 60 bus yang dipusatkan di stasiun Bogor. Janjung di bus saya nggak tahu masuk ke keretanya jam berapanya, jadi takut kesian juga. Coba ini sih, habis lap itu panjang banget, nggak tahu nyampainya jam berapa. Bu memang tiap hari kerja belakang-belakang kereta? Baru 21. Bu, bisa dong, Bu. Apa antriannya tadi diputus kenapa? Karena cuma sedikit, ya naik ke arah jualan. Jadinya suruh pindah ke alternatif lain, mau naik kereta atau naik yang terbetul, bisi yang terbetul-terbetulnya. Bapak-bapak jadi antri lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, daripada naik yang itu juga nggak tahu jam berapa. Selain membatasi jalur antrean, petugas juga mengawasi penerapan protokol kesehatan. Rencananya petugas akan mengevaluasi kondisi lonjakan awal dengan memperbesar arama rabus. Nah, kayaknya lebih baik ya, antrian-antrian lebih teratur sekarang. Dari mulai tadi jam 5, antrian sampai masuk sana, langsung agak jarak juga. Kemudian periksaan tetap, gitu ya. Protokol dijalankan? Ya, protokol kesehatan dijalankan. Cuma memang agak sedikit, kadang-kadang kan masyarakat susah diatur juga ya. Terpusat di sini di Bogor semua, karena paling banyak di sini. Masyarakat masih antusias nih, bagaimana Pak Cek? Akan ada penambahan atau bagaimana Pak Cek? Oh, saya rasa masih cukup lah. Masih cukup? Masih cukup ya. Sementara itu PT KCI menyatakan jumlah penumpang di stasiun Bogor kali ini mengalami lonjakan sebanyak 8% dari pekan lalu. Lonjakan tersebut dipastikan akan terus terjadi setiap pekannya, menyusul aktivitas ibu kota telah kembali normal. Meski telah diatur maksimal, namun pihaknya akan kembali mengevaluasi penambahan jadwal keberangkatan KRL. Kalau kemarin, minggu kemarin itu juga sudah naik lagi ya. Hari Senin itu sudah hampir Rp360.000. Khusus Bogor itu sudah di angka Rp12.000. Jadi kita prediksinya juga naik antara 4-8% setiap minggunya. Dan di sini kan kita melihat sudah mulai aktif ada taman rekreasi, pusat perbelanjaan, tanah apa. Kemudian perkantoran juga sudah mulai aktif lagi di kantor gitu ya. Jadi ini kita prediksi setiap minggu naik 4-8%. Sehingga ini kita nanti akan mencek juga pola operasinya, jam operasionalnya. Tapi sampai saat ini, khusus jalur Bogor itu sudah maksimal sekali dengan headway. Hingga kini PT KCI telah mengoperasikan seluruh jadwal kereta dengan waktu selang lebih cepat per perjalanan. Bahkan pihaknya juga meluncurkan sistem informasi terupdate melalui akun Twitter agar pelanggan bisa mengantisipasi perjalanan. Meski demikian, tren penumpukan penumpang tak pernah lebih dari pukul 8 pagi. Muhammad Juanda, Bogor